Banyak orang ingin membuat konten seperti konten tutorial, konten rekomendasi, atau konten-konten yang berbicara langsung di depan kamera namun mereka masih malu atau masih gugup untuk berbicara langsung di depan kamera Nah di video kali ini saya ingin memberikan rekomendasi aplikasi Text to Speech Aplikasi ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin membuat konten tanpa wajah atau mereview drama atau film dengan mereview hanya lewat suara tanpa mereview langsung di depan kamera Nah berikut ini aplikasi Text to Speech yang saya rekomendasikan Aplikasi yang pertama yaitu Audio Lab Audio Lab ini bisa di download di app store Nah tampilannya seperti ini dan kita langsung cari yang Text to Speech Nah ini Text to Speech Nah kita coba masukin Text yang akan kita buat audio Halo semua, di video saya kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi Text to Speech Nah suaranya seperti ini dan untuk bahasa Indonesia ada 8 sound Nah kita coba masukin ya Halo semua, di video saya kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi Text to Speech Halo semua, di video saya kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi Text to Speech Halo semua, di video saya kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi Text to Speech Halo semua, di video saya kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi Text to Speech Nah untuk yang Pitch Nah untuk yang Pitch sama kecepatan Nah untuk yang Pitch sama kecepatan untuk yang Pitch itu bisa kita setting untuk soundnya mau rendah suaranya atau tinggi dan untuk kecepatan ya untuk kecepatan speech-nya Halo semua, di video saya kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi Text to Speech Halo semua, di video saya kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi Text to Speech Nah kalau sudah selesai kita save dengan format musik Nah seperti ini Nah kemudian kita kasih nama biar kita gampang untuk nemuinnya nemuin file-nya gampang Nah seperti ini kemudian kita klik membuat Nah coba kita buka di file saya kemudian di audio Nah kemudian ke audio.ts itu foldernya itu format otomatisnya itu langsung folder di audio.ts Halo semua, di video saya kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi Text to Speech Nah jadi seperti itu untuk audio lab-nya Untuk aplikasi yang kedua kita bukanya lewat Chrome kita klik aja Prosa Text to Speech Nah seperti ini ya Prosa Text to Speech Nah kita buka Nah ini bisa ini bisa gratis dan bisa berbayar tapi kalau gratis dia itu terbatas untuk kalimatnya Sentencenya itu terbatas Nah disini kita masuk dulu Kebetulan karena saya udah daftar berbayar disini kita langsung masuk continue with Google Login dengan Google Nah ini seperti ini tampilannya Jadi kita bisa setting sesuai dengan ini kan ada Dimas laki-laki usia perempuan Nah itu kita bisa setting kecepatannya juga kita bisa setting dan tinggi nadanya juga kita bisa setting Nah seperti ini kita coba ya Kalau aku biasa untuk review film atau drama aku biasanya pakai yang ocak yang liri Jadi dia tuh gak formal tapi dia kayak nge-review gitu Nah contohnya seperti ini ya Nah untuk hasil yang maksimal kita harus sesuaikan ya tanda bacanya koma titik Jadi kita sesuaikan untuk petunjuk penulisan teksnya Nah setelah itu kita klik sintesis Nah kita simpan formatnya dengan mp3 dan nama file audio juga kita isi biar kita gampang juga nemuin untuk file-nya Nah kalau kita udah selesai dan gak akan edit lagi langsung bisa langsung sintesis tapi kalau untuk kita mau edit lagi kita klik tinjau audio Nah jadi begini ya tampilannya Jadi kalau misalnya ada yang salah atau ada yang speech-nya kurang cocok kita bisa edit Nah seperti ini Di video saya kali ini Suara ini di video saya akan merekomendasikan aplikasi text to speech Nah seperti ini Nah kita denger ya ini Halo semua Di video saya kali ini Saya akan merekomendasikan aplikasi text to speech Nah kelebihan di proses ini juga kita bisa buat kalimat yang panjang untuk merubah text to speech-nya kita bisa gunain text yang panjang Nah contohnya kayak gini ya contoh sebelumnya aku udah pernah buat review film Nah hasilnya seperti ini jadi yang kita buat itu ke safe disini jadi walaupun nanti di galeri kita udah simpan udah hapus tapi disini masih ada kalau kita belum hapus di dalam aplikasinya ini masih ada Nah ini contohnya yang bertambah beratnya karena sering minum tidur dan kurangnya aktivitas penyembuhan bergabung dengan pasukan penjaga galaksi bepergian bersama Kuil, Drax, Nebula, Rocket, dan Groot setelah penantian yang cukup lama akhirnya Marvel merilis teaser ketiga tour video berdurasi 1 menit 29 detik tersebut menampilkan lagu Sweet Child O' Mine dari Gens and Roses yang menggugah minat penonton Nah ini kita coba dengerin yang contoh yang cowok ini kan versi ceweknya suaranya soundnya sound cewek Nah sekarang kita denger yang sound ceweknya Youtube merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video mungkin Anda sudah akrab dengan situs yang satu ini namun tahukan Anda oleh siapa dan kapan Youtube berdiri situs Youtube didirikan oleh mantan pekerja Paypal Steve Chen Chad Hurley dan Jawud Karim pada Februari 2005 dilansir dari Wikipedia situs ini kemudian beralih menjadi dimiliki Google pada akhir tahun 2006 hingga saat ini nah jadi seperti itu nah jadi hasilnya kan kayak human voice banget ya nah ini kalau untuk harga kita kalau untuk berlangganan yang gratis bisa tapi yang berlangganan juga bisa kalau yang gratis memang ada keterbatasan untuk kuota kalimatnya kayak ini udah free nya cuma 10 ribu nah kalau yang 29 ribu ini kuotanya ada 20 ribu sentence dan masa aktifnya 14 sehari kebetulan aku kemarin ambil yang 89 ribu nah ini 89 ribu aku dapat kuotanya 100 terus dapat bonus 50 jadi totalnya 150 ribu sentence nah aktifnya juga 1 bulan nah jadi tinggal dari teman-teman mau pilih yang mana yang gratis boleh tapi kalau untuk aku saranin ini untuk teman-teman yang buat review film atau drama lebih bagus yang ambil yang sebulan yang panjang terus yang kuotanya banyak nah sampai disini dulu video aku kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dan subscribe dan subscribe Terima kasih.